Saudara Kabupaten Agam menjadi salah satu wilayah terdampak banjir lahar hujan Marapi. Salah seorang warga yang kini mengungsi, mengaku trauma setelah kehilangan empat anggota keluarganya dan berharap tempat tinggalnya bisa direlokasi. Simak jurnalis, Liputan Jurnalis Kompas TV nih, Putu Trisnanda dan Juru Kamerabun dan Wicaksono berikut ini. Saudara, saat ini saya berada di Kabupaten Agam, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah terkait dengan banjir lahar dari Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat. Ini yang berada di belakang saya adalah salah satu rumah yang terdampak paling parah di kawasan ini. Total ada 66 rumah yang kemudian hancur, rusak berat dan ini salah satunya. Anda bisa saksikan melalui layar kaca bagaimana kemudian lumpur, kemudian juga material-material vulkanik ini terbawa, terdorong masuk ke dalam rumah sehingga pada hari ini nampak baik itu warga ataupun juga petugas gabungan ini mencoba membersihkan sisa-sisa lumpur yang berada di dalam rumah. Kalau Anda lihat, satu ruangan yang berada di tengah ini merupakan kamar tidur. Di dalam ada asur yang juga biasanya ditinggali. Kalau satu rumah ini dihuni oleh tiga keluarga. Namun ada cerita yang juga cukup menyayap hati bagaimana kemudian rumah yang seharusnya menjadi tempat teramat ini justru harus menjadi tempat perpisahan bagi tiga keluarga yang tinggal di sini karena beberapa di antaranya terpaksa menjadi korban dalam peristiwa ataupun juga pencana banjir lahar di Gunung Marapi. Dan saudara saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik rumah yang tinggal di area ini Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Namanya siapa Pak? Namanya Muhammad Rasdi. Bapak sebelumnya kami turut berduka cita atas kerusakan, kemudian juga keluarga yang sampai saat ini masih hilang. Bisa diceritakan kepada Pompas TV Pak, sampai dengan saat ini apakah seluruh keluarga ini sudah ditemukan? Yang jelas empat orang hilang, setiap tiga meninggal, dua sudah ditemukan, tinggal satu yang masih dicari. Bisa diceritakan Pak, ketika peristiwa itu terjadi, apakah memang seluruh keluarga ini sedang berada di rumah dan beraktifitas? Atau seperti apa Pak waktu itu? Saat kejadian sebetulnya saya adik dari Padang, saat kejadian sekitar jam abis isa gitu, banjirnya. Keluarga semua di rumah, di dalam rumah semua. Jadi banjir itu datang tiba-tiba, sekitar jam sembilan. Jadi kami tidak bisa menyelamatkan ini. Kalau bicara soal kerusakan Pak, ada keluarga yang meninggal dunia, menjadi keluarga. Kerusakan rumah sendiri ini hancur total berarti ya Pak? Ya betul, hancur total. Tidak tidak lagi di arun. Jadi ini harus di layak tulang. Tapi kalau melihat ini kan kejadian yang kedua kalinya ya Pak, dan juga dampaknya cukup besar. Bapak sebagai warga yang tinggal di sini, berharap untuk direnovasi, diperbaiki, atau direlokasi Pak, dipindahkan lokasinya? Buat sementara ini kami masih berluling sama keluarga. Masalahnya karena anak, cucu, orang-orang saya masih trauma. Jadi kemudian besar mungkin kami tidak membangun lagi di sini, pindah ke lokasi lain. Syukur-syukur pemerintah bisa bantu. Ada harapan jika memang pemerintah bisa memberikan akses untuk pindah lokasi, bapak dan juga keluarga berkenan? Kami siap. Terima kasih Pak, saya tidak ingin mengganggu waktunya untuk ikut membersihkan rumah. Semoga semua dalam kondisi sehat, sampai nanti bantuan datang. Terima kasih Pak ceritanya untuk Kompas TV. Dan saudara, kalau kita bicara soal peristiwa atau juga bencana banjir lahar yang terjadi di Sumatera Barat ini, memang selain bantuan tentu saja yang dibutuhkan secara cepat, baik itu alat tidur, kemudian pakaian, makanan, sembako, kemudian juga alat-alat kesehatan. Tetapi juga masalah soal relokasi ini menjadi penting, karena banyak dari warga yang merasa trauma dan tidak mau tinggal di area yang saat ini menjadi lokasi bencana. Ini yang menjadi PR, apa kebijakan dari pemerintah, apakah siap menyediakan lahan, dan juga memfasilitasi untuk membangun rumah yang aman bagi masyarakat. Niputu Trisnanda, Bundan Kompas TV, Sumatera Barat